Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, udah itu nggak usah di-edit, nggak usah di-cut. Mungkin ada yang beda, karena kali ini kita syutingnya di beda spot. Hari ini mau bikin konten apa, Plum? Unboxing. Unboxing. Gemplong beli gitar lagi. Beli gitar apa lagi, Plum? Itu yang lupa, Pak. Oh, Taylor GS Mini luar biasa, ya. Karena lagi di-renove. Ini lagi dipekerjakan, ini. Nah, jadi si Asep ini pegawai kita yang baru saja lagi, yang nge-renove studio. Baru lah, intinya kita punya studio baru, Plum. Jadi terpaksa kita ngontennya kali ini di spot jualan. Hari ini kita mau unboxing Tyler GS Mini, pesenan salah satu subscriber seperti biasa, dari Riau. Lensernya baru. Baru kan yang puluhan juta itu, kan. Nah, gue lupa. Gue lupa. Kenapa jadi kesini-sini orang mau unboxing, anjir. Jadi, masa nggak disebutin namanya yang pesen, ya kan? Kan kesian dia. Gue lupa, tapi dia dari Riau, Plum. Riau. Nah, ini nih, Plum. Gue udah ketemu sama si pembelinya Mas Yoga Hartama dari Riau. Jadi sebelumnya sih, sebenarnya dia pengen ambil ke Jakarta. Terus ketemu di bengkel sini. Karena kebetulan dia lagi di Jakarta, tapi sayangnya barangnya ini dari Surabaya. Jadi minta dikirim aja ke Riau. Oke, tadinya dia mau ambil langsung. Karena barangnya dari Surabaya. Gue nggak sebutin tokonya nih, Plum. Karena tokonya pernah menolak kita, dia. Karena tokonya pernah menolak kita, Mas. Boleh nggak kita bikin konten di toko, Mas? Oh, tidak boleh, Mas. Jadi kita sakit hati, ya kan? Nggak, nggak bercanda. Tapi gue beli online di toko besar lah di Surabaya. Harganya itu Rp12.900.000. Langsung aja dah, tanpa basa-basi. Bentar, udah, lu jangan ngikutin gue. Gue ngambil cutter dulu. Tyler, GS Mini, Mahogany. Jadi GS Mini itu ada beberapa, ya kalau nggak salah. Ada yang Siprus, ada yang Mahony, ada yang Koa. Yang paling mahal, kalau nggak salah, yang Koa. Nah, kalau kalian beli GS Mini itu dapatnya apa aja sih? Makanya sekalian kita bikin konten unboxing. Jadi, ini adalah kardusnya. Yang gue paling suka kalau beli Taylor atau beli Martin. Kardusnya bagus-bagus ya, Pak. Kulkas kotak. Sep, bantuin dulu, Sep. Ini nggak bisa nih, harus dua orang masalahnya. Lo pegang kardusnya. Kameranya di sana, Bro. Lo nggak mau masukkan, nggak mau perkenal, memang. Yes, 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 yes. Sudah, udah, Sep. Terima kasih, Sep. Kardusnya disingkirkan aja, Sep. Ini nggak ada apa-apa kan, Sep, dalamnya, Sep? Jadi, di dalam kardusnya nggak ada apa-apa. Nah, ini penampakannya. Satu lagi, Plong, yang gue suka kalau ketika beli Taylor. Tahu nggak lo apa? Tasnya keren banget. Mungkin kalau ada penghargaan gitu ya, tas gitar terbaik, bawaan pabrik, Taylor adalah tas gitar terbaik gitu ya. Karena untuk beli gitar seharga 13 juta, dapet tasnya kayak gini menurut gue oke banget. Kan kalau ada puluhan juta biasanya half case ya. Kalau masih belasan juta biasanya dapet gig bag. Nah, menurut gue gig bagnya Taylor itu paling keren. Gue akuin itu paling keren. Nah, ini penampakan tasnya. Dia ada yang warnanya kayak gini, terus ada yang warnanya... Coklat kalau nggak salah ya, Plong? Kayak gini doang mungkin. Ada hitam juga kayaknya, ada deh. Kalau nggak salah itu juga. Dapet owner essential, ya kayak brosur-brosur gitu dalamnya. Terus... Dapet itu doang, bros. Nggak dapet kunci. Buat setting trusherode. Kalau yang pin strap-nya misalnya, lo mati. Itu mati. Tapi... Tapi dia kan nggak pake kunci L nih buat setting trusherode-nya. Pake smoke pipe itu. Nah, ini dia penampakannya, guys. Lo mau zoom tasnya dulu nggak? Tuh. Tasnya, gue suka banget tas. Paling gue suka itu tas Tyler. Kita singkirkan dulu. Dan ini adalah penampakan gitarnya. Tyler, GS Mini, elektrik, terus Mahony. Ini top solid. Made in-nya, made in Korea berarti ya. Made in Korea. Eh! Kok made in Korea sih? Made in Mexico, sorry. Nah, ini nih, Plong. Di zoom lagi nih, Plong. Dia tidak pake piezo. Dia pake sensor expression system. Jadi, titik-titik ini nih sensor nih, Plong. Ya, sama juga sih fungsinya piezo. Tapi bukan piezo yang under-sandle gitu. Bukan. Bukan yang kayak gitu. Nah, ini, pre-amp-nya kayak gini nih. Dia itu pake baterai kecil. Baterai jam gitu. Nah, tuh. Coba kita cek nih, baterainya ada apa enggak? Baterainya mati. Bos, Harpama. Berarti kena biaya charge baterai ntar. Tokonya nih, nggak bener. Baterainya mati, ya kan? Ini sudah di-setting. Eh, sudah di-setting. Sudah di-stamp ternyata. Senar bawaannya eleksir, saddle nut-nya tulang, tapi pin-nya aja yang masih plastik. Nih, banyak yang nanya. Kenapa bodi pake kembung itu normal atau enggak? Ini memang modelnya, guys. GS Mini tuh memang bodinya dibikin curved gini karena supaya memaksimalkan suara di dalam. Dan yang unik lagi, dia di dalamnya kan biasanya tuh ada bracing ya. Di bagian bawah. Sini dia nggak ada. Nanti kasih video aja, Bang. Gue mati, Bang. Kenapa? Mati. Mic gue mati-mati. Belum, Mic. Nah, ini kondisinya sudah di-setting. Sudah di-setting, sorry. Gue nggak salah ngomong dulu ya dari tadi ya. Senar bawaannya itu ukuran 0,12 eleksir. Sorry, ini nut-nya belum tulang. Nut-nya ABS, saddle-nya yang udah tulang. Pin-nya masih plastik. Ada pickguard-nya. Finishing-nya itu open-pore. Jadi nanti kalau gue fotoin itu apa yang dimaksud open-pore itu ada pori-pori di kayunya. Nggak ditutup sengaja. Finishing-nya matte tanpa binding. Untuk brand Tyler mungkin GS Mini dan selevelnya yang harga 13 jutaan berarti masuk kategori yang kelas bawah. Jadi 13 juta aja masih kelas bawah ya kalau Tyler. Karena kalau mau ngerasakan sensasi Tyler yang benar-benar gitar Tyler dalam tanda kutip gitar kualitas Tyler sebenarnya mungkin gradenya udah di 30 jutaan ke atas yang sudah matte in USA. Walaupun ya ini enak juga. Tapi kalau kalian mau mencoba gitu ngerasain sensasi gitar-gitar Tyler yang benar-benar sensasinya oke gitu. ya mungkin gradenya di atas 30 juta yang US punya. Itu memang gue akuin oke banget. Nanti kita bikinin apa ya? Nggak usah deh. Gue kasih sample sound sedikit aja. Nah ini perlu di setting lagi. Pales ya suara gue. Pales ya suara gue. I dream you tonight, tomorrow you'll be gone Kalau karakternya Taylor itu kalau kalian nyari gitar dengan karakter garing treble gitar-gitar Taylor itu cocok buat kalian termasuk yang seri ini Jadi 12 juta, hampir 13 juta tapi lagi ada diskon di tokonya jadi 12 tengahan kalau nggak salah Ya kalau kalian pengen ngerasain gaya apa sih gitar Taylor yang GS Mini ini ya Masih dalam kategori worth it untuk 13 jutaan tapi kalau brand-brand Asia atau gitar-gitar pabrikan Asia kalian kayaknya lebih Dapet lebih untuk secara spek Kalau kayak gini kan kayaknya beli brandnya walaupun secara material ya oke juga Tapi menurut gue kalau kalian beli yang brand Asia kalian akan dapat spek yang lebih Tapi sayangnya kemarin waktu gue ngasih opsi selain ini ada apa aja bang gitar 3x4 tuh ya memang jarang sih untuk yang spek-speknya tinggi Biasanya spek-spek tinggi hanya gitar-gitar 3x4 apa gitar 4x4 gitar normal size atau jumbo Tapi untuk gitar ukuran segini memang agak susah nyari gitar-gitar yang budgetnya segitu dan bagus Ya paling saingannya dia ada Martin DJR Kayak gini nih Yamaha enggak ada budget segitu gua cek yang 3x4 atau brand-brand besar lainnya kayak Takamine atau Mungkin ada crafter yang harganya malah dibawah 10 juta sekitar 6 atau 7 jutaan yang gitar 3x4 nih Karena budget Mas Harpamanya ini di 13 jutaan dan dia memang kayaknya cenderung GS Mini ya so far sobut dengan budget 13 jutaan ya enggak ada masalah Udah gitu ya tongkrongannya Taylor keren lah ya blog ya dapet tasnya juga keren kayak gitu sih Gua rasa itu aja kali ya karena ini kita nggak bisa colok ampli ya baterainya mati Baterainya mungkin kosong jadi nanti kita ganti baterai dulu Semoga Bermanfaat Jadi kalian kalau yang mau beli GS Mini Taylor Semoga jadi referensi buat kalian yang lagi nonton dan cari-cari info tentang GS Mini Ya good Walaupun sebenarnya gua lebih memilih brand lain dengan budget 13 jutaan mungkin akan dapet spek yang lebih tinggi Kayak gitu Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya guys Semoga bermanfaat Bye Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya guys 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 Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya guys